Hai semuanya, kali ini aku mau masak cumi hitam pedas yang enak untuk menu sahur. Yuk kita buat sama-sama. Disini saya sudah siapkan cumi sebanyak 500 gram, sudah dicuci bersih. Perasin air jeruk nipis supaya bawah amisnya berkurang. Lalu diamkan 10 menit, nanti setelah 10 menit dicuci kembali, lalu dipotong-potong sesuai selera. Selanjutnya panaskan minyak goreng, kurang lebih 5 sendok makan. Setelah panas, tumis bawang putih yang sudah diiris tipis. Bawang merah Jahe Serai Daun salam Dan daun jeruk Tumis sampai harum Setelah itu masukkan cumi, aduk-aduk sampai berubah warna Kemudian masukkan bumbu, garam, lada, gula pasir, kaldu jamur, saus tiram Gula merah Terus diaduk-aduk sampai semuanya merata Untuk takaran bahan-bahan yang saya gunakan di video ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi Nah sekarang masukkan air kurang lebih 100 ml, lalu diaduk sampai rata Kemudian masukkan potongan tomat Irisan cabai merah Cabai hijau Cabai rawit sesuai selera Terakhir irisan daun bawang Nah sekarang kita akan masak sampai semuanya layu dan cuminya mateng Kalau masak cumi, jangan kelamaan supaya cuminya tidak alot Setelah airnya menyusut dan cuminya sudah mateng Segera diangkat dan sajikan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini